Bapak dan anak di Kabupaten Kendal Jawa Tengah terpilih menjadi anggota Dewan Berwakilan Rakyat Daerah Kendal periode 2025 hingga 2029. Berangkat dari partai yang sama, yakni Partai Golkar, Hatardi dan anaknya Deddy Asari Setiawan diambil sumpahnya Rabu Siang. Keduanya diarak dari kediamannya menuju gedung DPRD Kendal menggunakan kereta kuda dan odong-odong. Mengenakan jas, keduanya berdoa sebelum berangkat ke gedung DPRD Kendal untuk acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Dua kereta kuda disiapkan lengkap dengan hiasan bunga dan tentunya atribut partai Golkar yang mengantarkan keduanya menjadi anggota legislatif. Usai berdoa, keduanya kemudian menaiki kereta kuda dan berjalan beriringan di kawal mobil patroli kepolisian menuju gedung DPRD Kendal. Ikut dalam iring-iringan keluarga dan pendukungnya yang diangkut menggunakan odong-odong. Tardi terpilih untuk kali ketiga, sementara anaknya Deddy Asari Setiawan baru pertama kali terpilih dan menjadi anggota DPRD Kendal. Menurutnya ini bentuk syukur kepada Allah dirinya dan anaknya dilantik menjadi wakil rakyat. Ditanya ada kecanggungan bekerja bersama nantinya di DPRD Kendal, Tardi mengaku sudah terbiasa kerja dengan Deddy. Saat anaknya masih di SMA sudah ikut bekerja di tempat usaha, sehingga ia mengaku kompak-kompak saja. Satu dari daerah pembelian tiga, ya rasa syukur ini kita melibatkan pendukung-pendukung dan tentunya nanti setelah kita bekerja juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya Kabupaten Kendal, dan juga tentunya bisa membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Kendal. Pak bekerja dengan anak sendiri nanti di Dewan gimana Pak? Kedepan nantinya setelah dilantik menjadi wakil rakyat, Tardi dan anaknya Deddy Asari akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Arak-arakan anggota Dewan terpilih ini menyusuri jalan Pantura Kendal sejauh hampir 3 km. Sesampainya di gedung DPRD Kendal, bapak dan anak ini berbau dengan 50 anggota DPRD Kendal lainnya untuk diambil sumpah dan dilantik menjadi wakil rakyat 5 tahun ke depan.